Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Oymilasari Saya dari Universitas Islam Rio Fakultas Psikologi Baiklah disini saya akan menjelaskan atau menerangkan Yang dimaksud dengan memori atau ingatan Memori atau ingatan itu disebut sebagai penyimpanan informasi Dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia Nah ini berupa gambaran yaitu Penglihatan, penciuman, pendengaran Dan apa yang dirasakan akan dipresepsikan oleh otak Baiklah disini saya akan menyebutkan jenis-jenis memori Memori sensoris yaitu memori ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi Sementara yang dibawa oleh panca indera Memori ingatan dalam jangka pendek yaitu Sering disebut juga dengan source same atau working Memori adalah suatu proses penyimpanan memori disimpan hanya dipertahankan selama informasi masih dibutuhkan Memori kerja yaitu perangkat penyimpanan memori yang aktif bersifat sementara Secara aktif memanipulasi dan mengulang informasi Memori jangka panjang yaitu memori yang bisa kita ingat lama atau permanen Nah disini saya akan bertanya bagaimana memori itu terbentuk Proses terbentuknya memori diawali dengan penerima informasi melalui panca indera seperti tahap-tahap jenis yang saya jelaskan tadi Yaitu adalah memori sensoris Memori dalam jangka pendek Memori kerja dan memori dalam jangka panjang Dan bagaimana faktor yang menyebabkan kelupaan itu bisa terjadi Nah seringkali terjadi pada manusia yang sering terjadinya lupa Mengalami yang namanya lupa disebabkan karena ingatan yang tersimpan tidak pernah lagi dan jarang digunakan oleh otak Dan jarang sehingga ingatan itu perlahan-perlahan memudar Dan sekian terima kasih yang dapat saya jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh